Film yang dibintangi oleh Jang Ki Yong, Ji Soe Bin, dan Crystal Jung bertajuk Sweet and Soar sudah dirilis perdana pada awal Juni kemarin di Netflix Sweet and Soar merupakan film adaptasi yang terinspirasi dari film Jepang berjudul Initiation Love yang telah dirilis pada 2015 tahun lalu ya guys Film ini diarahkan oleh sutradara Lee Gyuguk yang sebelumnya pernah menyutadari film Lucky Ki 2016 dan Cheer Up Mr. Lee 2019 Oke gak pake lama, siapkan posisi ternyaman sambil makan cemilan, let's begin the story Di scene awal dimulai dengan seorang pasien berbadan gemuk yaitu bernama Lee Jang Hyuk sedang dibawa ke ruang perawatan melewati koridor rumah sakit karena beliau menderita sakit hepatitis B dan mukanya sampai kuning banget cuy Di rumah sakit tersebut, Lee Jang Hyuk dirawat oleh suster kontrak yang cantik dengan senyuman manis yang memiliki jam kerja gila-gilaan hingga dirinya harus lembur setiap hari yaitu dia bernama Jung Daen Yang gua perhatiin si Daen ini sekilas mirip penyanyi Indonesia yaitu Isyana Saras 008 ya Nah si Daen ini begitu perhatian dengan si Jang Hyuk dan selalu mengayomi pasiennya Mendapat perhatian-perhatian kecil seperti itu membuat Jang Hyuk lama-lama kesem-sem ya menaruh rasa pada si Daen ini Dan dia bertekad untuk mendekatinya Sifat Daen yang gak jaiman berbanding terbalik dengan sifat Hyuk yang selalu kikuk ketika berhadapan dengan Daen Hari demi hari hubungan mereka pun semakin dekat namun saat hubungan mereka semakin dekat Jang Hyuk dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang Nah meski sudah pulang si Jang Hyuk tetap pergi ke rumah sakit untuk menemui si Daen ini Bahkan si jomblo ngenes ini nekat melakukan apapun agar bisa mendapatkan nomor teleponnya Saat berhasil mendapatkan nomor Daen Hyuk langsung menghubinginya dan menanyakan kabar Memang dalam beberapa hari terakhir si Daen ini tidak masuk kerja karena sakit ya Nah tiba-tiba si Hyuk pun menyatakan perasaannya di telepon dan tiba-tiba Daen pun menawarkan Hyuk untuk datang ke kosannya Langsung tanpa pikir panjang si Hyuk gaspol mobil yang ia pinjam dari ayahnya menuju kosan si Daen Setelah itu hubungan mereka pun semakin mesra dan suatu ketika si Daen mendapatkan paket liburan ke Pulau Jeju dan tentunya mengajak Hyuk untuk pergi liburan bersamanya Pada hari keberangkatan ke Pulau Jeju tersebut di bandara Daen pun memberi hadiah Hadiahnya tentu saja untuk si Hyuk ya Nah si Hyuk ini dikasih sepasang sepatu yang tentu disitu dia berpikir untuk bertekad untuk menurunkan berat badannya Ia pun mencoba sepatunya dengan berlari di bandara Sin pun berganti dengan Hyuk yang sedang berlari pagi dengan badan yang sudah kurus Wah ternyata dia berhasil menurunkan berat badannya ya guys Mantap Mereka pun berdua akhirnya tinggal bersama menjalani hari-hari sebagai sepasang kekasih yang ya sangat romantis so sweet banget pokoknya ya Namun suatu ketika Hyuk ditawari atasannya di kantor untuk pindah ditugaskan ke perusahaan yang lebih besar di Seoul yaitu sebuah perusahaan perencanaan tata kota yang membuat Hyuk harus menjalani hubungan long distance gitu jarak jauh dengan si Daen Meski begitu mereka tetap berusaha bertemu di akhir pekan Di perusahaan yang baru itu si Jang Hyuk bertemu juga sesama pegawai kontak lainnya bernama Han Boyung yang diperankan oleh Kristal Jung Awalnya si Jang Hyuk dan Boyung ini sering berdebat karena hal-hal kecil gitu guys biasa lah ya Karena harus mengerjakan suatu proyek yang bersama mereka pun tanpa sadar mulai memberi perhatian satu sama lainnya yang akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di hati masing-masing Wah parah nih Sejak saat itulah perlakuan Jang Hyuk kepada Daen mulai berubah yang awalnya begitu manis, so sweet, tiba-tiba berubah cuek dan dingin Pada suatu malam ketika Hyuk pulang terjadi pertangkaran kecil yang tiba-tiba di tengah pertangkaran tersebut Daen mengaku bahwa dia sudah telat datang bulan Tentu aja Hyuk pun kaget dan shock mendengar perkataan Daen dan dia pun tidak bisa berkata apa-apa Setelah Daen melakukan pemeriksaan ke dokter ternyata kandungannya sudah berjalan 4 minggu Dengan kejadian tersebut Hyuk pun berusaha berubah menjadi seorang gentleman untuk pulang setiap hari agar bisa menemani Daen yang sedang mengandung anaknya Perjalanan menuju kantor yang cukup jauh dan harus pulang pergi setiap hari ditambah pikirannya yang berkecambuk membuat Hyuk sulit berkonsentrasi saat bekerja dan malanya tugas-tugasnya pun ikut terbengkalai karena kejadian tersebut Dengan berbagai tekanan dari perusahaan dan juga rakan kerjanya yaitu si Han Boyung ini untuk segera menyelesaikan proyek yang ditugaskannya kepada mereka berdua Akhirnya Hyuk pun mau gak mau memutuskan untuk lebih fokus menyelesaikan proyek yang udah tertunda dan membuat dia akhirnya jarang pulang untuk menemui pacarnya si Daen ini Kasian ya si Daen Singkat cerita suatu malam ketika akhirnya Hyuk dan Daen bisa jalan-jalan untuk menghabiskan waktu luangnya berdua terjadi pertengkaran kecil karena si Daen merasa bahwa Hyuk sudah berubah belakangan ini dan beranggapan bahwa Hyuk berada di sampingnya ini karena terpaksa bukan karena kangen kepadanya Daen pun menangis lalu dengan lembut tangan Hyuk menggenggam kedua pipi Daen dan mengusap air matanya sambil berkata Jangan menangis Boyungku yang cantik Waduh disitu celaka banget ya karena si Hyuk ini salah nyebut pacarnya sendiri Pastinya malah petaka mulai datang setelah kejadian itu Sesaat setelah kejadian tersebut suasana di mobil mulai kikuk dan sudah pasti terjadilah pertengkaran hebat Daen mulai menaruh curiga pada Jang Hyuk bahwa ia telah berselingkuh dengan rekan kerjanya Hingga akhirnya Daen meninggalkan Jang Hyuk begitu pun dengan Jang Hyuk yang akhirnya memutuskan benar-benar berselingkuh dengan si Boyung ini Suatu ketika HP Hyuk menerima pesan SMS yang isinya pengingat reservasi ke Jeju Hyuk pun mencoba untuk menghiraukannya akan tetapi pesan itu masuk lagi menandakan tiket ke Jeju telah dipesan Hyuk pun bingung kenapa Daen tidak membatalkan perjalanan tersebut padahal mereka berdua sudah tidak bersama lagi Setelah proyek pekerjaannya selesai dan sukses Hyuk dan Boyung diundang di acara pesta akhir tahun perusahaannya tersebut Saat di tengah pesta tersebut Hyuk membuka aplikasi chatnya dan melihat status Daen bahwa Daen akan liburan Natal di Jeju Seketika itu Hyuk berpikir bahwa hubungannya dengan Daen bisa diperbaiki Ia pun langsung menuju kantornya untuk mengambil cincin yang nantinya akan diberikan kepada Daen dan langsung menuju bandara menyusul Daen Nah ternyata feelingnya itu benar Daen sedang menunggu di depan bandara Hyuk pun langsung turun dari mobilnya dan melambaikan tangan kepada Daen Daen pun membalas melambaikan tangan kepada Hyuk yang berlari menuju dirinya Ketika Hyuk sedang berlari menuju Daen eh tiba-tiba ia menabrak seseorang pria gendut yang ternyata adalah pasien yang terjangkit hepatitis B yang muncul di awal cerita guys Lah kok bisa ya Daen pun menghampiri pria gendut tersebut dan menghiraukan Hyuk yang juga terjatuh Pasti kalian bingung nih ini plotis banget nih keren banget Ternyata Hyuk yang berbadan gendut di awal cerita dengan Hyuk yang berbadan kurus yang muncul di pertengahan cerita Orangnya itu berbeda dengan nama yang sama guys Dan filmnya selesai Yah kesimpulan dari gue awal-awal alur film ini terasa biasa aja ya Seperti film romansa pada umumnya Diawali dengan pertemuan tokoh Kemudian berlanjut pada hubungan yang lebih intens Dengan bumbu-bumbu sedikit konflik yang sudah lumrah terjadi antara pasangan Namun ketika menjelang akhir penonton justru diseguhkan dengan plot twist yang sukses membuat melongo dan tak percaya sudah ditipu dari awal Kepiahwan Lee Gyuk dalam mengarahkan jalan cerita Sweet and Sour patut diacungi jempol karena membuat film ini menjadi lebih menarik dibandingkan film romansa pada umumnya Karena adanya plot twist yang berhasil mengecoh penonton Film berdurasi 102 menit ini tidak hanya berfokus pada masalah percintaan dan perselingkuhan saja Tetapi juga memperlihatkan bagaimana kehidupan seorang pegawai kontrak yang harus menjalani jam kerja eksploitatif Dan menunjukkan kemampuan diri agar diakui oleh pegawai lain Akting para pemain dalam film ini juga patut mendapat sorotan kemestri antara Jang Hyung dan Chae Sobin yang sangat kuat tak pelak membuat penonton ikut baper ya guys Saat mereka berpisah pun penonton bisa merasakan kesakitan yang dialami oleh Jung Da Eun berkat kemampuan akting Chae Sobin ini Yang benar-benar mendalami karakter sebagai seorang perempuan yang diselengguhi Jang Kyung pun berhasil memerankan karakter Jang Hyuk yang sukses mengaduk-aduk emosi penonton Dari pertengahan hingga akhir cerita Sifatnya yang pelan-pelan dan sangat mudah tergoda dengan perempuan lain Membuat penonton merasa berang Apalagi dia justru menyalahkan orang lain atas kandasnya hubungan dengan Jung Da Eun Jang Kyung terbilang berani mengambil peran ini Karena biasanya dia selalu memainkan karakter yang memiliki kisah memilukan hingga membuat penonton merasa iba Seperti karakternya di drama Born Again tahun 2020 Calm and Hug Me 2018 Dan Go Back Couple 2017 Namun di film ini dia justru memainkan karakter yang menyebalkan Bertolak belakang dengan citra yang sudah dibangunnya selama ini Oke deh, terima kasih banget buat yang udah nonton dan nyimak sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya ya Jangan lupa subscribe, like, dan komen bila ada yang kurang-kurang Astronaut Universe, pamit Terima kasih